Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembobolan data atau akses ilegal aplikasi peduli lindungi.com. Dalam kasus ini ada 4 orang yang ditangkap. Salah satunya adalah Oknum Pegawai Kelurahan Muara, Karang, Jakarta Utara. Perangkapan pelaku dibenarkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus akses ilegal aplikasi peduli lindungi untuk mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19. Di lasir Tribunews.com dalam pengungkapan itu tim Ditreskrim Suspolda Metro Jaya menangkap 4 orang. Keempat pelaku itu yakni HH yang merupakan pegawai Kelurahan Muara, Karang berperan membuat sertifikat vaksin. FH sebagai pelaku yang memasarkan pemalsuan sertifikat vaksin di grup Facebook untuk dijual. Kemudian AN dan DI yang merupakan pembeli sertifikat vaksin yang memanfaatkannya untuk persyaratan aktivitas tanpa melakukan vaksinasi. Modusnya salah satu pelaku adalah pegawai Kelurahan Kapuk, Muara, Jakarta Utara. Pelaku tersebut melakukan ilegal akses data kependudukan. Setelah mendapatkan akses nomor induk kependudukan atau NIK, tersangka bekerjasama dengan temannya untuk membuat sertifikat vaksinasi. Sertifikat vaksinasi itu kemudian dijual kepada masyarakat untuk berbagai keperluan yang mensyaratkan sertifikat vaksin COVID-19. Akibat perbuatan akses ilegal sertifikat vaksin itu, kedua pelaku diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Pencurian data aplikasi pada peduli lindungi. Tindak pidana ilegal akses ini atau pencurian data elektronik ini diatur dalam pasal 30 dan pasal 32 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik. Pelaku yang ditangkap ini memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin yang dapat dipergunakan untuk melakukan perjalanan maupun kunjungan ke tempat-tempat yang mewajibkan menggunakan platform peduli lindungi yang sudah diperseratkan oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!